Assalamualaikum Hai guys, jumpa kembali di channelnya Desiwan Jangan lupa loh ya, untuk like, komen, dan juga subscribe, terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan juga subscribe Semoga rezekinya selalu lancar Guys, sebelum kita acara prosesi tedak siten atau pitonan ini kita di kawasan Nglego ya guys, Nglego Kabupaten Blitar, tapi sebelumnya kita dekorasi dulu, nah dekorasinya, nuansa balonnya itu pink, kombinasi ungu, kombinasi putih, putihnya kita ada dua macam, yaitu putih doff atau putih polos, dan juga kombinasi putih polkadot ya, dan ditambahin sedikit sentuhan warna gold guys goldnya ini yang jenis krum, jadi yang mengkilap gitu ya, kalau yang warna pink dan juga ungu, serta putihnya itu yang doff, ada juga putih yang polkadot yang tonol-tonol, kayak gitu ya oke, setelah itu kita akan persiapan untuk pemasangan bannernya seperti ini tedak siten adi devina temanya kuda poni nanti ya, jadi kita paku bagian atas samping kiri dan juga samping kanan seperti itu, terus yang lainnya kita pakai lagban aja biar gak kebanyakan pakai paku, kayak gitu ya guys karena kalau kebanyakan pakai paku juga kasihan kan tuan rumah sebenarnya kita juga menyediakan untuk penyangga tiangnya kayak gitu, kalau dekorasinya itu tidak nempel di dinding tetapi kadang tuan rumah itu merasa gak kurang puas kalau misalnya dekorasinya itu kita bongkar lagi habis acara kan kita ngambil penyangganya itu harus ngebongkar kan kayak gitu tetapi kalau nempel di dinding kayak gini kan habis acara hanya propertinya saja yang kita bawa tetapi untuk dekorasi balon dan juga pendeknya bisa untuk hiasan sampai mimpesnya balon kayak gitu ya guys jadi bisa untuk foto-foto habis acara atau malamnya atau besoknya atau kayak kapan-kapan gitu lah pokoknya yang jelas tidak kita bongkar gitu ya karena itu sudah jadi miliknya tuan rumah oke untuk balon atasnya dipelengkungin guys jadi ini adalah trik dari kita ya dekorasi yang melengkung itu tidak melulu harus the lodger pewanjang kemudian dipelengkungin tidak tetapi kita bikin tiga bagian yaitu samping kiri dan juga samping kanan serta atas kemudian dipelengkung nah yang bolong pinggir itu ya guys kemudian kita tutup dengan satu balon kita biasa menyebut mengunci balon kayak gitu ya ini untuk sangkarnya kita masukkan memang samping kiri samping kanan kelihatan kayak masih agak longgar ya guys tapi nanti ketika kita sudah aplikasikan dengan properti properti kita itu benar-benar kelihatan penuh-penuh banget guys apalagi ini lokasinya itu juga tidak terlalu lebar ya bisa dilihat ya tadi di samping aku dekorasi itu ada keluarga atau tetangga-tetangga yang tentunya ikut rewang kalau di daerah sini sih istilah rewang itu apa ya guys kayak ngebantuin masak kayak gitu ya kan oke terus kemudian seperti ini guys untuk hasil jadinya lampu-lampu juga udah kita pasang tangga tebunya jadah tujuh warnanya baju-bajunya kemudian topi janurnya juga sudah kita bikinkan ini baju-bajunya ada tujuh ya guys terus kemudian juga yang lainnya kayak tempat cuci kaki dan lain sebagainya nah iya kan penuh banget kan oke kita mulai saja untuk prosesinya prosesi yang pertama kita turun tanah dan juga cuci kaki guys di tempat anda bagaimana samakah atau mungkin berbeda memang di setiap daerah memiliki tata cara atau proses yang berbeda tapi intinya sama gitu ya guys oke terus kemudian ini injak jadah tujuh warna dimulai dari paling gelap hingga paling terang nah dan kemudian sambil pegang ceker dediknya biasanya ceker goreng tapi ini kayaknya ceker kentaki deh karena ada tepungnya kayak gitu ya dipopong ayah sama bundanya kayak gitu guys oke terus kemudian setelah injak jadah tujuh warna dilanjutkan lagi ke prosesi selanjutnya yaitu naik tangga tebu anak tangganya juga ada tujuh guys nah bagaimana di tempat anda apakah masih ada yang anak tangganya cuma empat ataupun juga tiga ya oke sekali lagi memang setiap daerah beda-beda kalau kita pakai tujuh pitulungan gitu yang maknanya seperti itu kemudian masuk ke dalam sangkar guys masuk ke dalam kurungan biasanya ada beberapa mainan profesi kayak gitu ya tapi ada juga yang gak usah pakai kayak gitu cuman ada prosesi ayam hidup yang dimasukkan ke dalam sangkar atau ke dalam kurungan tetapi tetap tidak kita biarkan begitu saja di dalam tetap di tali ya guys cuman dipegang-pegang gitu aja tuh dedeknya tadi sempat takut sebentar tapi setelah itu enggak ya karena emang adik Devina ini pada dasarnya memang bukan anak yang mudah rewel gitu dan gak takut sama keramean kayak gitu akhirnya masuk ke dalam sangkar sama bundanya sekalian habis itu mandi guys nah prosesi mandi inilah kebanyakan anak-anak itu nangis nah makanya kebanyakan prosesi mandi itu kita taruh di urutan agak akhir gitu ya dan kemudian diakhiri prosesi mapak penyerahan dari uti diserahkan ke kedua orang tuanya gitu ya tetapi karena adik Devina nya kemarin itu gak mau digendong uti kayaknya ya pengennya digendong sama bunda akhirnya oke lah dari bunda diserahkan ke ayahnya karena tadi udah di awali oleh uti kemudian diserahkan ke bunda dan sekarang diserahkan ke ayahnya guys guys ini aku voice nya ada back sound back sound ayam gak apa-apa ya mereka menemaniku gak bisa aku suruh pergi gak bisa kembali lagi soalnya oke kita udah selesai acara dan saatnya kita pamitan anak-anak juga udah dikasih balon satu-satu tadi sebenarnya juga ada untuk acara atau kita suruh-suruh anjukit bareng kayak gitu ya guys tapi gak aku record kayaknya kemarin sebenarnya di record sama teman-teman tapi kayaknya kehapus gitu tapi oke lah gak apa-apa ya kita pulang dapat oleh-oleh juga dapat balon juga terima kasih wassalamualaikum